Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Tidak ada habisnya di brosis, pabrikan Honda terus saja mengempur pasar otomotif tanah air dengan motor-motor terbarunya. Seperti yang sudah Mimin bilang dari waktu lalu, setelah kemunculan Honda Vario 160 yang disusul dengan ADV 160, setelahnya pabrikan Honda akan meluncurkan new Honda Vario 125 facelift Indonesia. Di mana hal tersebut sebenarnya sudah lama Mimin prediksi, seperti halnya sosok pada Honda Vario 160 dan Honda ADV 160 yang akhirnya benar-benar dirilis sesuai dengan prediksi Mimin sebelumnya. Terlebih lagi pihak AHM pada waktu lalu telah menyatakan akan tetap menghadirkan Honda Vario 125 di pasaran sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Dan hal tersebut juga memunculkan pertanyaan apakah pihak AHM akan menghadirkan sesuai New Vario 125 facelift nantinya dengan desain ramping yang beda dengan Vario 160 atau justru akan hadir dengan desain yang sama dengan Vario 160 saat ini. Nah, oleh sebab itu, kali ini Mimin akan memberikan bocoran untuk kalian brosis. Di mana menurut informasi yang Mimin dapat dari narasumber Mimin? Jika sosok pada Vario 125 facelift, nantinya akan memiliki desain yang serupa dengan Vario 160 saat ini. Seperti halnya pada era Vario 125 dan Vario 150 lalu. Di mana kedua skutik tersebut memiliki desain dan fitur serupa, hanya saja hadir dengan kapasitas mesin yang berbeda. Jika pada New Vario 125 facelift nantinya, memang seperti informasi yang Mimin dapat, pastinya akan menurunkan eksklusifitas dari sosok Vario 160 di pasaran yang brosis. Dan hal tersebut juga membuat sebagian dari pecinta otomotif di tanah air berspekulasi jika seharusnya pihak AHM menghadirkan New Vario 125 facelift dengan mempertahankan desain ramping namun dengan desain yang baru. Di mana hal tersebut ditunjukkan agar pihak konsumen yang lebih menyukai desain Vario yang ramping masih tetap bisa memilih. Yang mana seperti yang disampaikan oleh pihak AHM pada waktu lalu, jika mereka akan tetap menghadirkan Vario 125 sebagai pilihan alternatif. Nah, jadi kalian sendiri pilih yang mana brosis? New Vario 125 facelift berdesain ramping atau New Vario 125 facelift berdesain gambot ala Vario 160 saat ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!